hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel Nuno Mutomuti bro ya di sini kedatangan Revo 110 dengan ovario vario 110 dengan kendala motor sulit hidupkan juga mau hidup bro ya disini akhirnya sengaja tadi akhirnya tekor saya ganti baru kemudian disini kita kontak ada kedipan 52 ya motor gak mau hidup sini motor gak mau hidup kita cek kedipannya 1234512 nah ini adalah kedipan 52 lambatnya 5 cepatnya 2 ya dihitung 52 itu adalah sensor CKP yang bermasalah kalau saya ini apa menebak kalau 521 itu adalah sensor CKP yaitu pulser pulsernya bermasalah pulser entah itu pulsernya nempel bodi atau putus ya di sini kita cek diagnosa dulu ya home close till I get up time is belly on our side I don't wanna waste what's left storms which is leading us and love is all we'll ever trust yeah no I don't wanna waste what's left sambil dibongkar bro ini bro kita cek terus akannya kemudian kita diagnosa Honda Honda kemudian lari ke bahasa Indonesia ya lari ke bahasa Indonesia tekan enter kemudian pilih model jenis motor vario 110 ya vario 110 vario 110 nomor 14 oke kita tekan enter oke kita cek nomor 13 membaca kode kerusakan oke kemudian kita cek sejarah kerusakannya 521 sensor CKP kan ada dua bro ya 521 dan 522 nah untuk 521 ini murni di sensor CKP atau game di alternatornya ya sepulnya kita cek saja karena ada dua pilihan biasanya 521 dan 522 yang biasanya sering muncul di jadi perbincangan para mekanik ya 52 antara 521 dan 522 itu adalah permasalahnya dimana ini kita cek kalau ini benar 521 sensor CKP atau pulser bermasalah berarti kita cek sensor CKP yaitu pulser itu warnanya kabel biru biru leres kuning kalau nggak salah ya biru leres kuning atau coklat itu adalah 12 voltnya coklat ya coklat ya coklat adalah 12 voltnya kemudian biru adalah pulsernya ya pulser kita cek aja nanti bro ini ya sambil dibongkar kita tunggu kita coba dulu ini pokoknya ini mari ya ini mari kita ya pokoknya oke oke langsung kita cek bro ya permasalahannya kita cari ini kan ada kode 521 bro ya ini kan ada kode 521 bro ya ini kita buka dulu ini kan ada kode 521 bro ya kalau 521 ya ini kita buka dulu kan ada kode 521 itu kemungkinan kabel warna kalau nggak biru nempel bodi ya sih itu bro biru nempel bodi ini coklat ya yang terkupas nempel bodi ECM ini sampai ini ganti ini sangat seket ya ini sampai ini sangat aktif ya ini sangat seket ya tapi kemungkinan aman kalau ada di belakang ini ini bisa kita cek di sini ya bro ya ini sekali lagi ini ini kan ya ganti aman ini kan masih terkelupas ya bro ini ya ini 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 bedanya ini yang ini nah ngomong cemotanigur ini 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 Anu apa jenis cpnodisi cpnodisi ini maruno cpnodisi marung kok pita sampai muni klik ini kalau dicek ini aman bro ini bro ini cek ini aman soal iki ketipan pulseri kabel biru bro ya ini setelah kita analisa kita cek tadi tadinya ini sih ini nyewis ini ya motornya tiba-tiba enggak mau hidup bro ini bro nah ini ya kontak on nah seharusnya akan hidup nah ini permasalahannya dimana kita cari kita cari ngur-ngur-ngur negatif ini kur negatif-ngur negatif itu cekan kabel sink ini sih ini 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 ketika kontak off bro ya ini enggak ada harus ketika kontak di on kan ada harus berarti penggerak relay apa namanya relay kaki-empat ini ada kemudian kita cek negatifnya ini kurang negatif itu kayak dilih positif nah sebelah emang kuyo iya sebelah emang kok iya sih bisik ini tidak harus lho ikut-ikut semangku agur-ugur iya lu duduk-ikut semangku si situ iya lu duduk-ikut semangku pinggir di sini kok nah loh ini ada harus dulu ya berarti relay kaki-empat masa dan juga apa jenisnya harus 12 oleh dari kontak masa dari WCM bubodi ini ada ini dari ECM Bumina bro ya oke ini ada Oke kita pasang kembali ya gitu ya saya arusnya arusnya gurur iya arusnya iya ini ini arusnya pengantar ya 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 nah kontak on nggak ada nah ini pengantarnya nggak ada bro ngga ada yoo masalahnya ini di Yosek boleh bro masalah soal itu kok sekring 25 Amper yuk bro iya sekring 25 Amper yuk nggak ada bro ya nggak ada harus nah kemudian kita cek oke kita cek bro ya karena penghantar relay kaki empatnya ini aktif ya nah nah bunyi cetik ini aktif relay kaki empatnya aktif tapi arus penghantar buat apa namanya penghantar buat suplai sekring-sekring ini dan juga relay kaki lima ini nggak ada kaki gurur nah kan nggak ada sing si je gurur nah nggak ada wis kita cek 25 Amper waduh bos sekring ini ganti 25 Amper angkaban ganti DW yuk luar bahaya bos ini bos ini ukurannya pirol beliau bos tak oleh bos bos sehat loh ya 25 Amper angkaban 25 Amper aneh kira DKI jumper anu belum eh maka belan lah kabel lo kok bisa kayaknya ngerti kegur kabel enggak ayo gur eh iya iya pokoknya genjemper yuk iya weh kemudian jember pasang mana segeringnya rupanya segering nggak popo lagi tapi segeringnya kok 25 Ampere yang dua ini belum bener pun nggak iyo 25 Ampere segering-segering ini dua bulan 5 Ampere di situ coba cek langsung ini ambil tempelnya tengah ya orang gelam sing pinggir di sini iya nah ini gelam nah ini gelam bro ini pengantarnya nggak enak bro bro nah ini nggak enak cepetan gur oke ya cepetan loh ini nggak enak bro kemungkinan oh iya bukan relay kaki empatnya ini bro ini arusnya nggak ada ya ini arusnya nggak ada ini harus dari mana yosek cek bro enggak enak arus enggak enak arus pokoknya enggak ada arus ini bro ini harus pengantarnya ini dari tidak gelap ini segering-segering Oh bro enggak lupa urutannya sekering bro saya bro ini bro nah iya eh ketemu 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 sekering 5 Ampere ini bro 5 Ampere 5 Ampere ini juga 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 ya 5 Ampere ini sekernya putus bro ya ini kok kate netelli kabel ini sekernya putus Oke yang ini juga ini masih konslet Bos kemungkinan Bos biasanya 25 Ampere tapi kok ini kok cepetan gurur-gurur di sini ini begini kiri-kiri oke kita cek voltasel lagi arusnya ada Bangka nah kita cek ya nah ini kan ini harus stand by ini ada di cek tadi kan gak ada dari sini ini kan seharusnya 25 ampere tapi ini diganti 5 ampere kita cek lagi bro kita cek lagi nah kan nyala nah nyala nah nyala ya nah nyala ini ini cuma sekeringnya kita double starter nah kan mau ini ditunggu bro ya ini tadinya motornya kedipan CKB motornya gak mau hidup ya motornya gak mau hidup ini permasalahannya dimana saya sendiri kurang tau lah tabongkar sepulnya tadi tabongkar sepulnya gak apa-apa saya cek ini pulsernya ini sensor CKB nya juga gak apa-apa saya pasang lagi kok tiba-tiba kena di bisa di starter ya bisa di starter nah ini pemasalahnya dimana kita cek dulu ini ini gak beres bro penyakit ini penyakit mu meti oke penyakit mu meti nyoba matikan lagi kontak on bisa kok kita tater lagi gak bisa ini bro tadi kenapa tiba-tiba skringnya kok putus ini penyakitnya kendalanya motornya ini gak dipakai 4 bulan bro katanya katanya dari bingkir udah 2 kali dapat sehari 2 hari mogok lagi kedipan 52 tapi di area sensor CKB normal kok bro gak ada mungkin sensor CKB lemah bisa jadi ya ben kita cek sih oke panas eh kurser kurser lemah panas gak belum lagi lemah mau mati tapi gak gak tau ya gak enak-enak nomor mogok gak tau ya belum gak mau ngorok ngedip ngorok tapi ini ini saya yakin pulser lemah bro ya cara ngecek pulser lemah ya bisa mangkobro ketika panas motor tiba-tiba mati dan berkedip 52 tuh pulser lemah pengapian juga gak mati bro oke oke kita biarkan dulu gak tau ya apa aku sensor CKB bos ada kaki 3 atau kaki 4 di scanner mana yang manat oke cek panas kemudian nanti kita cek lagi kita matikan dulu kita coba lagi gelam kok orang ini tapi enak-enak kadang panas mati ya baru berkedip 52 iya pulser bermasalah bos pulser bermasalah pulser lemah halian pulser lemah ini disambungi kok di gembira bos bos tidak tahu di di bedel di sambungi tiba-tiba di bungkusan ini kaya anggil lagi jatuh lain satu biasanya di area roto-roto jatuh ini sebelah ini apa tak rusuk? apa tak rusuk? apa tak rusuk? apa tak? oke bro ya permasalahannya ini katanya orangnya ini sudah apa namanya kalau panas mati enak-enak dua hari tiga hari mati mogok kedim 52 itu 521 adalah pulser bermasalah bro ya alias sensor ckp yang bermasalah bukan alternator nah kalau alternator bermasalah di sini kita cek pengisian aja ya di sini membedakan pulser bermasalah dan alternator bermasalah atau sepul bermasalah ya di sini kita nyalakan ya ini bisa ngisi bro ya ini bisa ngisi nah ini bisa ngisi ya sampai 14 ini bisa ngisi berarti masalahnya ini ada di pulser atau sensor ckp lemah ketika motor panas motor mogok tidak mau ya bro ini sambil nunggu beli karena kalau beli di daerah sini itu sama sepulnya bro ya mahal sama sepulnya karena ini sensor ckp kaki empat enggak kayak bit kaki tiga ya ini sensor ckp kaki empat jadi ya nunggu beli online dulu untuk hasil akhir ini adalah pulser bermasalah atau lemah pulser lemah wisi kutok wisi ya jangan lupa subscribe like and comment salam jos bro assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax